Oke, selamat datang kembali di LG Productions Your Official Wibu Channel Your Official Wibu Channel Oke, kali ini kita gak duo sawo Ada satu tamu nih Ada satu tamu, Youtuber Gaca ya? Ya, Gaca Iyan, Tumpaan Kopi ya Kenanya dulu nih Tamu kita kali ini, tamu spesial ya Oh iya, gimana? Pernah langsung nih Langsung aja Mau nama asli, nama samaran, nama mama, nama bapak Itu namanya mau ngapakan diri itu ya Formulir CPNS Halo guys, yah Aku Gaby Juliana nih Kalo kalian suka nonton AWG Productions Mungkin kalian akan notice di channel pinggir Video channel itu ada namaku Gaby Juliana Itu adalah aku Jangan lupa nanti itu video Kemarin tuh yang bagus tuh ya Kali ini kita mau ngebahas 2 anime yang banyak pantainya Padahal musim dingin tapi banyak pantainya Gila sih Banyak pantainya Nge-reach Eh sahan Eh, kan Bix Pantai Oh iya Bix Pantai B-E-A-C-H Jadi kita sebenarnya nih Hitungannya kita rule of three ya Jadi kita udah kemarin nonton yang 3 episode sebelumnya Ya Menurut kalian gimana itu? Dari 3 episode, dari episode 1, 2, 3 Apakah worth it nih buat para wibu-ibu pencinta pantai Di luar sana untuk menonton? Yang mana dulu nih? Yang pertama itu adalah Domekano 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 Joe, pacar lokal Oke Sama satu lagi Gotobuno Hanayume Jadi Pengantin kembar 5 Oh iya Seku seitu Tate Ais Trilor episode ya Kita lihat Sama ini juga ada lihat Ini tiga episode ya Oh sudah Jadi Kalau menurutku sendiri ya Tiga episode yang sudah kita lihat itu Aku bilang cukup worth it Karena gimana ya Domekano ini storynya Ini bukan tentang kayak Mungkin ada yang membandingkan kalian dengan Kuzuno Honkai Tapi sebenarnya enggak enggak Cuma Kuzuno Honkai ini Itu lebih kompleks dari Kuzuno Honkai ya Betul sekali Kalau Mas Ragan Wah tentulah Tentulah Itu Wah mantap Apa lagi? Episode 1 Baru mulai ya Sekidipapap Dasar pantai Aduh Parah sih pantai ya Itu Murah banget ya Iya Tau-tau mau gitu Oh tidak Iya Kim Kelak menurutku sebenarnya Nasonya yang bego guys Serius Iya sebenarnya Kalau kita lihat dari episode 1,2,3 Itu kayak Dia sendiri yang bikin hubungan itu jadi complicated kan Benar Sebenarnya Easy aja tinggal pilih satu Udah Kamu gak usah kasih harapan Satunya bisa aja gitu ya Gak usah kasih harapan Masih ada kayak Hmm aduh yang ini udah dirasain Tapi Suka sama yang ini Yang lainnya Kalau aku enggak Kenapa gak dua-duanya Suki-suki-suki-suki-suki-suki-sate Tau-tau kasih tekan Oh iya Sekus itu Nah masalahnya nih Ada yang menanyakan lagi nih Itu kan Mangakanya nih cewek loh Ah iya Betul-betul Cewek Jarang-jarang kan biasanya kan kita ketemu tuh Yang cerita yang Harem-harem kayak gini tuh kan Cowok Keinginan cowoknya lah Eh keinginan Mangelu Jangan-jangan terus tuh Jangan-jangan terus tuh Terus Kebetulan aku juga Sempet baca di Mangakanya Itu kan ada kayak Apa ya Semacam Ya Putnor dari Mangakanya Ternyata Dia itu Cukup senang Bukan cukup senang nih Sangat excited Dengan cerita-cerita yang Berbau Harem Nggak bukan Harem marah ke Harem Dia excited banget gitu Di episode 1 tuh kita lihat kan Episode 1 aja udah Skrip up up Episode 2 mulai Komplikasi ini Mulai Mulai Gara-gara tau Satu ini Kalau suka sama Inna tuh udah dari dulu Dari dulu Dari dulu Yang kejadian malam-malam itu Pak Oh iya Itu dia tuh sebenernya ingin melupakan dengan cara Aku mau cimp sekali Udah habis itu udah Ingin melupakan Inna Tapi ternyata enggak Ternyata malah Berlanjut Berlanjut Aduh Aduh Dan lanjutnya kok Tambah parah ya Nah iya Itu aneh gitu Episode ketiga juga makin Wah Semakin Jadi kayak penonton tuh semakin diajak Ayo 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 Semakin Nih ya Naik roller coaster nih Naik naik terus nih Nah ini tuh cerita Domecano tuh mungkin bisa kayak roller coaster emosi gitu Jadi nanti pertama dibawa Alem dulu Terus Tato naik gitu Terus Tato turun Terus kalian gemes Eh kok gini sih Kok gini sih Iya Tapi kalau yang kemarin pertama malah di atas lu Wah Wah Sekidipapa 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 Terus Apa ya yang lebih menarik ini adalah Kayak mereka itu kan kakak adik tuh Kayak apa ya Saling kayak nggak tahu gitu Kalau ternyata si Natsu ini suka sama ini Iya Di awal itu guys diceritakan Dia tuh belum Mereka berdua ini tuh Belum tahu ya Belum tahu Kalau sebenernya Ada sebuah kejadian gitu ya Ada sebuah kejadian Dan mereka ternyata sama-sama suka Nah itu Jadi mereka berdua ini kayak gimana ya Kayak Mereka tuh Suka Satu orang yang sama Tapi dia tidak Tidak tahu bahwa Eh aku tuh punya Yang tak suka tuh Satu orang yang sama ini Jadi kayak Ya itu sih Makanya komplikatif banget Sebenernya kalau misalnya Si Natsu sendiri tuh Apa ya Jadi cowok lah Laki lah gitu Sebenernya Pilih lah Satu gitu Entah yang Milf atau yang Aduh Soalnya dua-duanya sama-sama pantai Sebenernya kita tuh Kita mau ngesip yang mana aja Sebenernya salah Walaupun saya ngesip Hina Tapi tetap aja Ketika dipikir-pikir sama aja Sama-sama pantai Sekarang gini-ginilah enaknya Anggep aja kita tuh Seorang Natsu nih Nah kira-kira Oh Hina lah Waruwi dong Eh bentar dah Kenapa kok Milih Hina Oh Hina Karena gini Karena Hina itu Melakukan sebuah hubungan itu Berdasarkan perasaan dulu Oke Bukan yang coba-coba Langsung Sekidipapap Aduh Ya Kims Pantai Misalnya ya kita tahu Kalau dia tuh Pernah pacaran sama orang Tapi kan Saat pacaran sama orang itu kan Kenapa dia mulai Tidak menyukai Tidak menyukai itu karena ini Karena Perasaannya tuh kayaknya gak berbalas Dan dia sebenarnya pacaran Sama si siapa situ? Sama si Su Sama si Su itu dia gak tahu Kalau si Su ternyata udah nikah Nanti tahu Ya nanti lah Kalian gak bakal Spornya nanti ada kejadiannya Nah itu nanti dijelasin Kalian pasti akan pindah ship Nanti yang dari Rue ke Hina Kalau misalnya kalian sudah lihat Betul Betul Setelah itu Hina kan udah single Kira-nya kalau saya Milep lah ya Nah kalau Bang Ragan gimana? Ya Kenapa pilih Rue? Cari tuh yang seumuran dong Sama tante-tante Jangan ini Bedanya cuma berapa tahun? 6 Ini cuma 6 tahun Cari tuh yang seumuran Biar nanti tuh Kalau menjalani masa tua tuh Wah Ternyata kita nih hidup bersama Enggak Sama gurunya Bye Ya intinya tetep sih menarik ya Wajib ya wajib di download Wajib di download Jangan lupa download Nanti kita kasih link buat downloadnya di bawah Awis subs ya Gini Kalau kalian mungkin Agak sedikit sanksi Dengan Thriller episode ini ya Karena kan story di Vulcano Agak experimental Experimental Maksudnya Ini bukan Kuzunun Tapi sedikit complicated storynya Nah Mungkin Kalian bisa Mbaik sama Jadi istilahnya ya C Tapi agak mengarah Agak aduk Agak dewasa Jadi kalau misalnya kalian Yang kalian Di bawah 18 tahun Ya tanya dulu lah Mak Boleh Mak Tonton Piniga Saatnya dimanganya guys Itu Uncensored Uncensored lah Jadi Daripada ditampal offline ya Ya betul Nanti sampai ada petisi Aduh Tutup flag pink Hahaha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax